Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala melunching Tahun Keselamatan untuk Kemanusiaan 2017-2018 di Jakarta 30 Juli 2017. Seusai launching, Wapres berkomunikasi dengan telekonferensi dengan Kapolda dan Gubernur Aceh, Kalimantan Selatan, serta Sulawesi Selatan. Wapres jika kepada pemerintah Aceh dan Kapolda untuk memperhatikan manajemen trafik dan mengkaji lebih baik sehingga bisa mengurai kemacetan dan mengurangi angka kecelakaan. Tahun Keselamatan untuk Kemanusiaan sedikitnya didukung oleh lima pilar, yaitu Bapak Nas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Polri, Kementerian Kesehatan dan Jasara Harja. Wapres meminta agar ada upaya bersama untuk mengurangi kecelakaan. Banyaknya kejadian di Jalan Raya, kata JK, terjadi karena kemajuan yang tidak termanaj dengan baik. Selain kehati-hatian berkendara, ia meminta agar semua pihak bisa mempelajari manajemen pembangunan jalan sehingga mengurangi kecelakaan. Seusai launching di Jakarta, Gubernur Aceh Irwani Yusuf dan Pangdam Iskandar Muda, Muhammad Fakhruddin, menyerahkan bantuan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Gubernur Irwani menyerahkan satu unit kursi roda kepada muzakir, korban kecelakaan lalu lintas yang kakinya harus diamputasi. Sementara Pangdam Muhammad Fakhruddin menyerahkan satu unit tongkat kepada Maya Anggraini yang kakinya juga harus diamputasi akibat kecelakaan. Kepada seluruh masyarakat Aceh, Gubernur Irwani berpesan agar selalu berhati-hati dalam berkendara. Selain itu, Irwani menyebutkan pemerintah Aceh juga akan memperbaiki infrastruktur jalan sehingga angka kecelakaan bisa ditekan.